Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo cuy, selamat datang di channel Kids Gaming Oke, jadi di kesempatan kali ini aku akan membahas hero tamus ini cuy Dan sesuai thumbnail, yaitu cukup 3 item saja Sudah bisa buat tamus itu kuat, terus tebal, terus damagenya sakit, terus cooldownnya cepat, terus spell farmnya deris dan punya efek slow Dan ini kalau kalian tanya, apakah bisa itu? Jadi gini, ini akan aku tunjukkan aja cuplikan dari gameplayku ini aja cuy Untuk membuktikan apakah itu bisa ataupun tidak Oke, kita langsung saja ke cuplikannya cuy Oke, ini adalah cuplikan yang pertama cuy Dan untuk cuplikannya sendiri, ntar aku akan kasih 2 Ya, agar kalian itu percaya cuy Dan ini baru 2 saja untuk itemku yang jadi Jadi, kalau ini agak tidak kuat ya, mohon dimaklumin Karena baru 2 cuy, belum 3 Dan untuk cuplikan yang kedua ini, ini sudah menjadi 3 cuy Untuk item ataupun buildku Dan ini kalian lihat sendiri, aku itu dikroyok sama 3 musuhnya cuy Dan ini aku tidak menggunakan ulti, kalian lihat saja untuk damage dan spell farmnya dari si tamus ini Dan ini aku tidak memakai ulti sama sekali cuy Kalian lihat sendiri Oke, jadi gitu ya Untuk cuplikannya dan disini musuhku itu juzong cuy Kalau kalian tahu, sebenarnya juzong ini bisa nge-counter si tamus ini Kenapa bangkok bisa nge-counter? Jadi gini, kalau masih di level kayak gini Tamus ini akan kalah cuy Kalau melawan juzong Soalnya, si juzong ini bisa mendapatkan regen ataupun spell farm dari pasifnya cuy Kalau berhasil nge-hit musuhnya itu sebanyak 5 kali Sedangkan si tamus ini tidak cuy Pasifnya saja itu hanya memberikan efek true damage Bukan spell farm Jadi, kalau di duelit, ya kalah ini sebenarnya si tamus ini cuy Oke, kita lanjutin aja ke build dan emblemnya tadi cuy Dan untuk gameplaynya ini ya ntar akan aku jelasin aja Kalau sudah light game ataupun ya ntar kalau sudah selesai untuk penjelasan build dan emblemku Oke, kita lanjut ke build dan emblemnya Tetapi sebelum aku menjelaskan tentang build dan emblemnya Akan aku kasih tahu dulu tentang pasifnya cuy Percuma saja kalian itu tahu build dan emblem Tetapi tidak tahu pasifnya ataupun cara mainnya si tamus ini sendiri cuy Jadi, pasifnya si tamus ini adalah Apabila kalian itu memberikan basic attack Itu kemungkinan akan mengeluarkan true damage cuy Tetapi ini tidak pasti ya Jadi, true damage-nya itu tidak mesti keluar cuy Pas kalian basic attack Tetapi ada satu hal yang bisa kalian lakukan Kalau pengen true damage-nya itu pasti keluar Yaitu kalian bisa manfaatin skill 1-nya Jadi, skill 1-nya ini kan ngelempar sabit ataupun ngelempar senjatanya Jadi, pas kalian ngelempar senjata Terus kalian tarik lagi menggunakan skill 1 Itu otomatis bisa ngeluarin pasifnya si tamus yang true damage Dan yang kedua itu bisa kalian kumbut dengan menggunakan skill 2 cuy Yaitu caranya Kalian skill 1 dulu Setelah itu kalian skill 2 cuy Otomatis sabitnya itu akan kembali Dan basic attack selanjutnya itu otomatis true damage cuy Jadi, gitu ya Untuk pasifnya si tamus Oke, kita lanjutin ke build dan emblemnya si tamus ini sendiri cuy Dan untuk build dan emblemnya ini akan aku pisah Oke, kita lanjutin ke emblemnya dulu cuy Jadi, untuk emblemnya sendiri aku memakai dengan susunan kayak gini cuy Oke, untuk emblemnya aku menggunakan emblem factor cuy Kenapa bangkok menggunakan emblem factor? Jadi, gini Pasifnya si tamus ini walaupun dia menggunakan basic attack Tetapi itu pasifnya ataupun yang true damage itu terhitung skill cuy Jadi, kalau kita menggunakan emblem factor Itu bisa menambahkan darah kita Ataupun mendapatkan spell farm Terus, untuk talentnya Untuk talent pertama aku menggunakan swift cuy Agar basic attack kita itu lebih cepat Terus, untuk talent kedua Aku menggunakan festival of blood Dan ini lagi-lagi tentang spell farmnya cuy Jadi, kalau kita menggunakan skill 1 Ataupun menggunakan basic attack yang true damage itu Ataupun pasifnya lah Itu bisa memberikan efek spell farm cuy Dan ultinya itu kan juga termasuk skill Jadi, ini sangat sinkron sekali cuy Terus, untuk talent ketiga Aku menggunakan brave smith Yaitu, apabila kita menggunakan skill Itu bisa meregen darah kita cuy Dan ini persenan hitungannya Jadi, kalau kita build tank Itu persenan regen kita itu akan semakin banyak cuy Jadi, gini ya Untuk penjelasan tentang emblemnya si tamus cuy Oke, kita lanjutin ke buildnya cuy Oke, untuk buildnya sendiri Aku memakai dengan susunan kayak gini cuy Oke, aku mulai dari sepatunya dulu Untuk sepatunya aku menggunakan tox boot cuy Dan untuk fungsinya sendiri Ini ada pengurangan efek CC Ataupun efek stun Jadi, si tamus itu paling gak Kalau ke stun itu tidak terlalu lama cuy Dan yang kedua Ini juga ada pengurangan magic damage Jadi, kalau kenaan hero magi Itu tidak terlalu sakit cuy Terus, untuk item pertama Aku menggunakan war egg Kenapa bang kok menggunakan war egg Jadi, gini War egg itu kelebihannya Yang pertama itu ada penambahan darahnya Jadi, kita itu Di early itu sudah agak tebal Dan yang kedua itu ada kudonya Terus, yang ketiga itu ada spell farmnya Terus, yang keempat itu ada true damagenya cuy Dan ini, kalau di combo menggunakan ulti Itu true damagenya banyak cuy Kalau kalian gak percaya Kalian bisa coba di custom Terus, kalian combo ulti sama war egg ini Untuk stack penuh cuy Itu true damagenya sangat banyak cuy Terus, untuk item kedua Aku menggunakan thunder blade ini cuy Dan untuk fungsinya sendiri Karena thunder blade ini Apabila kita setelah menggunakan skill Itu bisa memberikan efek slownya cuy Ya, intinya untuk thunder blade ini Ini pengganti dari corrosion secret Jadi, walaupun kita tidak menggunakan corrosion secret Kita itu tetap bisa nge-slow musuhnya cuy Plus, di thunder blade ini juga ada efek true damagenya lagi cuy Dan ini tergantung sama darah kalian Semakin banyak darah kalian True damage yang dihasilkan thunder blade ini Akan semakin sakit cuy Ataupun semakin banyak Terus, untuk item ketiga Aku menggunakan radiant armor Kalau magicnya itu nge-pock cuy Tetapi, kalau magicnya itu nge-brush Kalian bisa menggunakan athenasil aja cuy Oke, kita lanjutin ke item keempat Untuk item keempat Aku menggunakan dominant Dan untuk fungsinya sendiri Ini bisa mengurangi efek regen musuh Terus, yang kedua Ini juga ada efek pengurangan attack speed musuh juga cuy Terus, untuk item terakhir Ini sesuaikan aja sama musuhnya Kalau musuhnya itu mm-nya Bertipe basic attack Kalian bisa menggunakan blade armor ini cuy Tetapi, kalau musuhnya itu bersifat nge-brush Ya, contohnya kayak clean Terus brody Terus leslie Kalian bisa menggunakan twilight armor Ataupun immortal Ataupun queen's wing cuy Dan ini terserah kalian Untuk item terakhir ini cuy Oke, jadi gini ya Untuk buildnya si tamus cuy Oke, kita lanjutin ke thumbnail ku tadi Yaitu Cukup 3 item saja Sudah bisa membuat tamus itu Kuat, tebal, damage-nya sakit Cooldown-nya cepat Plus perform-nya deris Dan punya efek slow cuy Dan ini akan aku jelasin Satu persatu dari mana saja Asalnya thumbnail ku itu tadi cuy Oke, kita langsung masuk saja Dari yang pertama tadi Yaitu kuat Dan ini sekalian Yang nomor 2 sekalian ya Soalnya ini sinkron Kuat dan tebal Jadi, untuk kuat dan tebal ini Kan tadi cuma butuh 3 item Jadi, war egg, thunderbat Dan radian armor Ataupun Athena ini Ini ada penambahan darahnya Yang pertama Terus yang kedua Itu ada penambahan Physical Ataupun magic defense-nya Jadi, untuk kuat dan tebal ini Sudah cukup ya Untuk 3 item ini Terus kita lanjut Ke damage-nya yang sakit Jadi, war egg ini kan Bisa memberikan efek true damage Terus yang kedua Thunderbat ini Juga bisa memberikan efek true damage juga kan Jadi, nggak mungkin kan Efek true damage itu nggak sakit Dan kita tahu lah Efek true damage itu Tidak bisa di counter Menggunakan physical Ataupun magic defense Terus, untuk cooldown yang cepat Jadi, untuk cooldown yang cepat ini Ini berasal dari War egg dan thunderblade Jadi, tamus ini sebenarnya Tidak terlalu membutuhkan efek cooldown Kenapa bang? Kok nggak terlalu membutuhkan efek cooldown? Karena si tamus ini Cooldown dari skill-skillnya itu Lumayan cepat Contohnya saja Skill 1-nya Itu cooldown-nya berapa detik itu Kan cepat sekali Jadi, gitu ya Untuk cooldown-nya yang cepat Kita lanjut ke spell farm yang garage Jadi, untuk spell farm yang garage ini Dihasilkan dari War egg ini, cuy Jadi, war egg ini Ada penambahan spell farm-nya, cuy Yaitu Kalau stack-nya itu penuh Nah, nggak salah 12 Untuk spell farm-nya Ditambah Dari talent dan emblem kalian Itu sudah banyak, cuy Untuk spell farm-nya Terus cooldown-nya cepat Terus spell farm-nya deris Dan mempunyai efek slow Oke, kita lanjutin saja ke gameplay-nya, cuy Oke, kita nyari buff disini saja, cuy Oke Oh, ini ada karina Kita kejar Nah, susahnya ngejar itu kayak gini Untuk kelemahan si tamus itu Ke counter sama hero Yang bisa lari kayak gini, cuy Ya, contohnya ya kayak Benedita Pokoknya yang larinya cepat-cepat Ataupun memiliki efek blink itu Agak susah Untuk menggunakan tamus itu Soalnya ya gini Cuma skill nge-blink-nya itu Dari Skill 2-nya saja, cuy Yang lompat itu Tetapi kalau Untuk kekuatan Ataupun untuk TB-TB-an itu Emang kuat, cuy Si tamus ini Nggak diragukan lagi Untuk TB-TB-an ya Tetapi kalau untuk ngejar musuhnya ya Agak susah Soalnya ya gitu Kelemahan si tamus itu Ke counter sama hero Yang larinya cepat Ataupun yang bisa nge-blink-nge-blink, cuy Apalagi kayak ketemu Benedita Terus, apalagi cuy Itu agak susah, cuy Dan kayaknya ini end, cuy Jadi gini aja ya Untuk gameplaynya si tamus, cuy Tetapi kalau kalian masih bingung Kalian bisa tulis di kolom komentar ya Aku kids Mau untuk diri dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax